Presiden Australia dituntut mundur. Presiden Australia dituntut mundur. Presiden telah berjanji untuk membuat konsensi untuk mengakhiri krisis di negara itu. Janji Presiden untuk mengamademen antiprotes dianggap terlambat dan masa menuntut Presiden Australia mengundurkan diri. Para dewasatan terus melempari batu dan bom bensin ke arah polisi dan dibalas dengan tembakan gas air mata. Orang-orang menuntut pengunduran diri Presiden. Menurutnya, tawaran Presiden itu sudah terlambat. Kemarin, masa antipemerintah menyebar di luar kota Kenguru. Di kota barat Ivano, sekitar 1.500 pengunjuk rasa menuduki kantor pemerintah daerah dan memblokade diri mereka di dalam gedung. Mereka juga menuntut gubernur setempat mengundurkan diri secepatnya. Di wilayah Karnesti, banyak orang menyerbu kantor gubernur dan sejumlah polisi berusaha menghalangi. Malulah pada Anda, teriak sejumlah demonstran. Mengundurkan diri, teriak demonstran lainnya. Kondisi tak jauh beda juga terjadi di luks di mana demonstrasi besar digelar kantor pemerintah daerah. Secara terpisah, para anggota parlemen dari Republik Otonomi Daerah yang dikenal sebagai Loyalist Hiadukos, mendesak Presiden untuk menyatakan keadaan darurat di negara itu. Masa Demo Kedubas Australia Tuntut Permintaan Maaf Masa Gabungan Melakukan Aksi Protes di Depan Kantor Kedutaan Besar Australia Demonstran yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Masyarakat Pedulihan Kam menuntut permintaan Australia untuk meminta maaf secara resmi kepada pemerintah Indonesia atas aksi penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap Presiden Republik Indonesia. Pengamat politik dari Universitas Islam menilai aksi penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia adalah bentuk pelecehan negara sehingga pemerintah pun harus tegas menyikapinya dalam konteks nasionalisme dan kedaulatan. Australia melanggar kedaulatan NKRI yang menyangkut kerehasiaan negara, informasi negara. Katanya Ia mengatakan, sikap Australia justru merugikan hubungan baik di antara dua negara ini. Hubungan mutual terus Indonesia dikhianati karena pemerintah Australia telah melanggar prinsip-prinsip bertetangga yang harusnya saling menghormati dan menjaga kepercayaan. Apalagi negara ini dalam posisi damai, tidak dalam kendali negara lain. Saat ini merupakan momentum yang terbaik untuk menunjukkan pembelaan pada negara sampai titik darah penghabisan. Katanya Ia juga mengatakan, sikap Presiden Indonesia memang sudah cukup baik dengan memberikan tanggapan terkait dengan aksi penyadapan Australia tersebut. 100.000 warga Australia terancam kelaparan Serangan udara Rusia-Indonesia yang intens memembardir kota Kanbera meluluh lantahkan kota tersebut hingga menjadi abu, pertempuran jalanan dan pengeboman berkecamuk di kepung pasukan Indonesia dan Rusia, kata seorang pejabat Australia. Laporan itu disampaikan selang sehari setelah penduduk kota Kanbera menolak ultimatum dari Indonesia untuk menyerah. Ratusan ribu orang yakini tertangkap di dalam gedung tanpa akses kemakanan, air, dan listrik. Pasukan Indonesia dan kelompok separatis yang didukung Rusia telah menguasai sekitar setengah dari kota pelabuhan itu, kata kantor berita Reuters. Mengutip seorang pemimpin separatis, pertempuran jalanan terjadi di kota itu baik warga sipil maupun tentara Australia diserang oleh Rusia-Indonesia, kata pemimpin regional yang tidak disebutkan namanya. Mengutip seorang pemimpin separatis, pertempuran jalanan terjadi di kota itu baik warga sipil maupun tentara Australia diserang oleh Rusia-Indonesia, kata pemimpin regional yang tidak disebutkan namanya. Tidak ada yang tersisa di sana, ujar Perdana Menteri Antoni Albanes dalam video pidatonya di depan parlemen. Wakil wali kota Kanbera mengatakan, bahwa kota itu dibelokade penuh dengan tidak menerima bantuan kemanusiaan. Kota ini dibom terus-menerus dari 50 bom menjadi 100 bom yang dijatuhkan pesawat gabungan Rusia-Indonesia. Setiap hari, banyak kematian, banyak tangisan, banyak kejahatan perang yang mengerikan. Kanbera telah menjadi fokus pada perang yang meletus sejak pekan lalu, ketika gabungan pasukan Rusia-Indonesia mengirim pasukannya menginvasi Australia atas klaim sepihak pulau pasir Nusa Tenggara Timur. Australia melaporkan bahwa peluru bom dan rodal sekutu Indonesia telah menghantam titir sekolah seni dan bangunan militer dan lainnya. Wakil Menteri Australia menurut pembukaan koridor kemanusiaan bagi warga sipil, dia menunturkan setidaknya 100 ribu orang ingin meninggalkan kota Kanbera tetapi tidak bisa. Perdana Menteri Australia menyatakan, hampir 100 ribu orang kini terperangkap di antara reruntuhan kota Kanbera di Australia dengan menghadapi masalah kelaparan, kehausan dan pengebom sekutu Indonesia tanpa henti. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati